Pemirsa petugas satres narkoba Polres Batubara berhasil meringkus dua bandar narkoba saat polisi melakukan penggerbekan rumah warga di desa Medang, kecematan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Polisi juga mengamankan ratusan paket ganja kering yang tersimpan di dalam kaleng cat dan paketan bungkus plastik berisikan sabu. Selamat malam. Orang tersangkanya beserta warang bukti sebanyak 442 paketan bungkus ganja kering siap edar yang disimpan di dalam kaleng tempat cat, beberapa bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, serta timbangan elektrik beserta bong alat untuk mengkonsumsi sabu. Dilakukan penggerbekan ditemukan 422, ya ini ada jenis ganja kering yang sudah dibungkus di dalam tong, ya tong bekas cat, ya sangkanya yang ditangkap dua orang. Satu RS, yang kedua D, satu ditindak tegas karena mencoba melakukan pelawan. Kedua tersangka kini dijerat polisi dengan undang-undang tindak pidana narkotika pasal 114, subsidar pasal 111 dan pasal 112, dengan sanksi hukuman kurungan badan di atas 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Batubara, Dahris Matondang, AINIS melaporkan. Seorang pelaku pencurian rumah kosong yang ditinggal pergi mudik berhasil ditangkap warga setelah kedapatan sembunyi di atas loteng. Pelaku nyaris tewas diambuk warga. Beruntung petugas tim Pegasus dari reskrim Polsek Patumbak tiba di lokasi mengemankan pelaku dan langsung diboyong ke Polsek Patumbak. HS, 32 tahun warga Jalan Datuk Kabu, Kelurahan Tembung, Kecamatan Perjusetuan, saat dikirim petugas dalam kondisi pincang dan babak belur akibat diambuk masa. Pelaku berhasil ditangkap warga karena kedapatan bersembunyi di atap rumah. Warga pun langsung menghakimi pelaku. Beruntung nyawa pelaku berhasil diamankan petugas Polsek Patumbak yang datang ke lokasi. Untuk menghindari amukan warga, petugas langsung memboyong pelaku ke Polsek Patumbak. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan mencari barang bukti. Hal hasil petugas mendapatkan satu unit rak TV yang belum terjual. Pelaku melakukan aksi pencurian rumah kosong bersama dua rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Kejadian berawal saat korban Bagdaniyah warga Jalan Garu 1 Kelurahan Harjo Sari, Kecapatan Medan Amplas pulang dari mudik dan melihat isi rumahnya. Di antaranya dua unit TV, rak TV, satu unit kulkas, satu unit rak piring, dua unit tabung gas, serta kompor dan empat pasang sepatu berikut raknya raib di bawah pelaku. Jadi, kita Polsek Patumbak berhasil mengamankan tersangka spesialis bongkar rumah, di mana tersangka melakukan aksinya pada saat korban meninggalkan mudik lebaran, di mana rumah di dalam keadaan kosong, kemudian korban mengambil seluruh perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, Reskrim Polsek Patumbak melakukan penyelidikan dan penangkapan tersangka di rumahnya. Atas perbuatan pelaku, terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Patumbak, guna keperluan penyelidikan lebih lanjut. Tersangka dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan Adi Palapahar, Hab Aidius melaporkan. Terima kasih telah menonton!